kemudian yang kedua tentang hipertensi tadi yang perlu diperhatikan adalah ketika orang itu sudah rutin minum obat konvensional bisa jadi ketika dikombinasi dengan obat tradisional itu dropnya bisa cepat sekali jadi memang harus hati-hati bahkan bapak saya waktu itu juga hipertensi ya bapak almarhum saya itu beliau gak minum herbal tetapi beliau minum obat konvensional secara umum kemudian sama suplemen nah pernah itu sangat drop sekali cuma 50 atau 60 gitu saya waktu itu kok bisa ya sampai dropnya sebegitu ternyata ketika saya baca itu memang ada interaksi antara suplemen yang diminum bapak saya dengan obat iya jadi memang cukup hati-hati kalau untuk penjagaan malah gak apa-apa mbak misalnya minum apa tadi belimbing memang punya aktivitas itu dari literatur itu belimbing buahnya juga gak masalah kok ya belimbing buah belimbing kan enak ya kalau belimbing wuluh sih gak enak ya buahnya ya kecut banget ya belimbing itu belimbing buah belimbing biasa itu itu cukup efektif kok nah kalau seperti timun itu juga punya aktivitas semangka juga punya aktivitas hanya saja kalau semangka gitu ya atau timun kalau gak salah ini ya karena dia kan efeknya nanti dia ke diuretik tau diuretik ya dia mempercepat pipis sering pipis kan beberapa obat konvensional juga lewat pipis ya banyak pipis gitu nah kalau semangka itu dia bisa sangat cepat dropnya dan itu juga harus hati-hati jadi kalau memang tinggi sekali jangan terlalu banyak juga makan semangka karena dropnya akan sangat cepat jadi artinya yang setakaran lah ya begitu tapi itu cukup bisa efektif timun belimbing semangka selamat menikmati